Intro Keputusan tepat Susi Susanti memilih Herli Jainuddin sebagai asisten pelatih Tunggal Putri Pratamba sebagai pendamping Minarti Timur selama tahun 2018 Kemudian, perubahan pelatih pelatnas PBSI di sektor Tunggal Putri dilakukan Minarti Timur menjadi kepala pelatih Tunggal Putri Pratamba Sementara Herli Jainuddin dipercaya menjadi asisten dari Rioni Mainaki di Tunggal Putri Utama Nah, Rioni Mainaki lalu didapuk sebagai kepala bidang pembinaan dan prestasi PBSI periode 2020-2024 menggantikan posisi Susi Susanti Kedudukan Rioni kemudian digantikan oleh Inra Wijaya Resmi ditunjuk PBSI menjadi pelatih Tunggal Putri terhitung per 1 Maret 2023 didampingi asisten pelatih Herli Jainuddin Sebelum kedatangan Inra Wijaya Mantan pelatih pelatnas Malaysia sekaligus pelatih Tunggal Putra Malaysia Lizzy Jaya sektor Tunggal Putri banyak diambil alih oleh Coach Herli Jainuddin Heo pelatih teknik yang selama ini turut andil membantu sang jawara Sven Masters 2023 yakni Gregoria Mariska Tunjung Melihat potensi besar dalam diri Gregoria Herli menilai fisik dan mental Gregoria masih harus ditingkatkan Nama Gregoria Mariska Tunjung pernah melambung tinggi saat sukses menjadi juara Dunia Junior 2017 yang ternyata dibalik keraian podium kala itu Gregoria sempat demam hingga di infos Pebelutangkis kelahiran Wonogiri ini juga mencetak sejarah pada saat itu dengan menjadi Tunggal Putri pertama juara pada kejuaraan Dunia Junior itu adalah pertama kalinya Tunggal Putri Indonesia mampu sukses di ajang ini setelah 25 tahun Ya setahun setelahnya naik ke level senior Performa Gregoria tidak begitu menjanjikan kekalahan di babak-babak awal bahkan sudah jadi hal biasa tertanam dalam diri Gregoria Herli begitu optimis dengan Gregoria untuk bisa naik podium tahun 2023 dan terbukti Gregoria melakukannya di ajang Super 300 Sven Masters 2023 Gregoria berhasil mengakhiri puasa juaranya sejak terakhir naik podium juara di ajang Finish Open 2018 Kini Gregoria siap meregelar juara selanjutnya dan semakin bersemangat tampil bagus di setiap pertandingan Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati